Kandas Kandasnya rumah tangga Ahok dan Veronica Tan dirumorkan karena hadirnya orang ketiga. Isu perselingkuhan pun bereda saat keduanya putuskan bercerai pada tahun 2018 lalu. Vivi Letty yang tak lain adik Ahok membeberkan kronologi perselingkuhan yang menyebabkan sang kakak gugap cerai Veronica Tan. Vivi menjelaskan bahwa di bulan November tahun 2017 ada kejadian sepatu miliknya basah karena dipakai oleh Fero untuk pergi membeli kopi. Karena merasa lucu, Vivi pun menceritakan kejadian tersebut pada Ahok. Namun, Ahok justru marah mendengar cerita Vivi dan menuduh Fero bertemu dengan sosok yang disebut Goodfriend. Vivi menjelaskan bahwa di bulan November tahun 2017 ada kejadian sepatu miliknya basah karena dipakai oleh Fero untuk pergi membeli kopi. Karena merasa lucu, Vivi pun menceritakan kejadian tersebut pada Ahok. Namun, Ahok justru marah mendengar cerita Vivi dan menuduh Fero bertemu dengan sosok yang disebut Goodfriend, seorang sahabat dekat Ahok dan Fero yang juga seorang pengusaha membokar sifat masing-masingnya. Yang tak banyak diketahui orang Dalam salah satu unggahan akun Instagram at Wanda Ponika terdapat dua potret yang menunjukkan senyum lebar Fero dan pernikahan Ahok Puput. Ahok dan Fero, selamat menempuh hidup baru, tulis Wanda pada tanggal 28 Oktober tahun 2019. Wanda pun teringat wajah Ahok saat menjadi gubernur DKI Jakarta yang selalu berminyak dan berkeringat saat belusukan. Puput juga menurutnya sangat berbeda, karena begitu langsing dan kulitnya terlihat glowing. Wanda juga mengomentari foto pre-wedding Ahok dengan Puput yang menurutnya unyu-unyu. Sementara, Wanda menyebut Fero kini tetap baik-baik saja setelah cerai, bahkan terlihat semakin cantik dan bahagia. Dia terlihat bahagia. Dulu aku mengira dia jutek. Ternyata Bu Fero lucu dan seru ngobrolnya. Sering lugu dan bikin ketawa, ujarnya. Selagi membahas Fero, wanita berambut pendek itu pun membongkar sifat sang sahabat yang jarang diketahui publik. Menurut Wanda, Fero nikatan adalah wanita baik dan berkelas. Ia bahkan tak pernah sekalipun menjelek-jelekkan mantan suaminya apapun yang terjadi. Dan yang mengagumkan, tak pernah sekalipun dia menjelekkan mantan suaminya. Catat, tak pernah sama sekali. Tetap wise ya Bu. Tetap jadi wanita berkelas. Jangan receh, jangan mendadak cantil lo Bu. Lanjutnya. Masih dalam postingan yang sama, Wanda memberikan nasihat untuk Fero agar tetap menjaga sifatnya yang apa adanya ini. Udah gini aja, tetap sederhana. Wong ibu udah cantik dari sononya. Apalagi ditambah kecerdasan dan banyak bakat. Lempeng aja. Nikmati hidup bersama anak-anak, teman-teman, serta masyarakat yang masih menyayangimu. Selamat menempuh hidup baru buat Pak Ahok dan Bu Fero. Semoga bahagia di jalan masing-masing. Tutupnya di akhir postingan star.grid.id jadi bagaimana menurut Anda?